Halo selamat datang kembali di channel Banyu Kicau dan tidak lupa untuk para penggemar lovebird khususnya dan semua kicau mania saya ucapkan salam kicau dalam dunia kicau khususnya pada lomba lovebird tidak jarang permasalahan-permasalahan muncul pada lovebird itu sendiri seperti ngekek sambil ngeruci menggigit tangkeringan dan overpirahe yang tidak terarah dan inilah biasanya yang bikin pusing para owner lovebird nah kali ini kita akan bahas bersama tentang apa penyebab dan solusi dari lovebird ngeruci pada saat digantang atau pada saat lomba Hai para kicau mania permasalahan-permasalahan tersebut sebenarnya sangat sederhana hal ini disebabkan oleh beberapa faktor terutama faktor kebiasaan buruk yang sering atau tidak dilarang plus terlalu dimanja Hai faktor yang berikutnya adalah birahi tinggi yang terjadi pada lovebird hal tersebut adalah awal penyebab sang jagoan kita menjadi bermasalah sekaligus yang membuat owner atau memilik lovebird pusing tujuh keliling lantas bagaimana solusi atau cara mengatasi lovebird ngeruci di gantangan Hai tapi sebelumnya subscribe dulu like dan bagikan video channel Banyuki cao berdasarkan pengalaman ada cara sederhana bahkan tidak perlu ongkos banyak untuk postingan kali ini saya memohon kepada para kicau mania untuk memberikan saran dan kritik yang membangun dari pada senior-senior dan para kicau mania seluruh Indonesia kali ini demi kemajuan dunia kicau Indonesia faktor kebiasaan burung seperti meruji ini disebabkan oleh beberapa faktor yang telah saya jelaskan tadi faktor kebiasaan buruk yang tidak dilarang salah satunya kebiasaan dalam lovebird ngeruci mengikitan keringan seharusnya itu dilarang salah satunya dengan membuat dia terkejut teknik ini sering disebut dengan terapi kejut ada beberapa cara menggunakan barang-barang ringan yang dapat digunakan untuk melakukan garapi kejut ketika lovebird ngeruji kita bisa memberi kejutan kepada lovebird tersebut dengan cara yang sederhana misalnya seperti melemparkan kotak rokok ingat ya hanya kotaknya saja yang dilempar kenapa hal itu dilakukan karena pada dasarnya ingatan lovebird itu sangat kuat dan kita harus membuat dia ingat ketika sudah masuk memorinya nggak akan pernah bisa hilang intinya buat dia kapok bila sedang berulah atau sedang meruji biasanya dalam jangka waktu 10-30 hari kebiasaan buruk tersebut akan hilang jika lovebird kita overbirahi maka menstabilkan bisa dengan penjemuran memberikan minum seperti minuman cuka apel digagetkan kalau lovebird lagi meruji dan menjauhkan dari lovebird lain kunci stabil selain penerawatan dan penjemuran pada waktu pemanasan idealnya adalah tiga hari sebelum kontes kenapa hal ini dilakukan karena disitulah kita nilai setelan birahi jagoan kita sudah pas atau tidak karena lovebird beda dengan murai atau kacer tapi disitulah seninya dalam mengatur lovebird untuk lomba mekek sehingga lovebird tidak meruji dengan tangan inilah cara sederhana yang bisa saya bagi kepada para kicau mania semua semoga dapat diambil manfaatnya jika bersedia atau berkenan berikanlah saran dan kritik kepada kami untuk membangun dunia kicau kita selain itu jangan lupa untuk selalu like subscribe dan bagikan video channel banyak kicau terima kasih dan salam kicau